Untuk segenap keluarga besar SMK Negeri Satu Banil, baik siswa maupun alumni maupun bapak ibu guru, silakan klik subscribe. Selamat menyaksikan. Selamat menikmati. 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 yang di depan siapa? hakimnya kanaknya hakim siapa? gak apa kirinya hakim siapa? gak apa dalam persidangan ada penuntut umum tidak? ada penuntut umumnya siapa? nah siapa tadi yang jawab? betul ada juga kalau yang dikirimnya hakim itu namanya pengacara dari terdakwa tumpuk tangan dulu Pak Tuhan nah berarti sejarah-sejarah langsung adik-adik sudah tahu ya tugas dan saya itu salah satunya melakukan penuntutan tempat tadi betul adik sedang korupsi, pasti ada jasanya sedang pembunuhan ada yang pernah tahu kasus disikat juga? tahu-sikat ada yang tahu ada yang tak ada disikat pasus apa? nah itu ada jasanya dalam hal ini jasanya menuntut apa nih? tahu tidak adik-adik? betul menuntut hukuman yang pantas bagi si pelaku ini dituntut berapa? contoh jasanya menuntut 10 tahun nih nanti yang menuntut nanti hakim selaku beliau selaku komutus yang mengadili nanti ada pembunuhannya itu pengacara lanjut ya itu tugas pertama jaksa yang ketua tugasnya ya ini saya pertemuan adik-adik memberikan penuluhan hukum biar adanya sadar hukum bagi masyarakat masyarakat kan adik-adik masuk masyarakat tidak? terus sudah tahu tugasnya jaksa sudah ya? belum sudah karena bapak akan membahas membahas narkotika siapa yang kau narkotika? sebelumnya tahu nggak sih undang-undang narkotika itu undang-undang nomor berapa? 35 tahun 2009 tentang narkotika kenapa saya membahas narkotika? dalam narkotika ini ada pasal yang menurut saya itu asik aja deh kenapa saya bilang asik? ada istilahnya pasal 131 dalam pasal 131 itu berjelasannya apabila kita mengetahui adanya sebuah tingkat dengan narkotika contohnya transaksi kedua orang make tapi tidak melaporkan itu bisa dipidana kalau pasal kalaunya bisa dipidana ingat dalam undang-undang narkotika itu adik-adik kita membawa aja ada ancaman minimalnya kita membawa menguasai memiliki itu ancamannya minimal 5 tahun maksimalnya 20 tahun dan itu ada bedanya 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 biasa dilihatannya kalau apabila tidak dibayar nanti diganti penjara lagi selama tahunan itu itu kalau yang terkait memiliki yaitu pasal 112 kalau 114 menjual membeli menjadi perantara yang tadi saya bilang tadi-adik pulih bandar itu ancaman yang sesuai mudah-mudahan minimal jumlah tahun maksimalnya hukuman hati betul berangkat saya berangkat saya berangkat dari 11 kei 1 tapi pak saya mau banyak kan saya menangkara tentang pahabat penjidikan nah pak penjidikan ini ada berapa pak terus apa saja pak penjidikannya oke tepuk tangan ini bagus banget ini kenapa saya mau bagus adik tulisan apa elektronik ya kamu gak bisa masuk hukum ya gak bisa masuk ikan sana kalau bisa pak gini kalau ikan kami adik sambil promosi ya penerjemahan SMA bisa tapi untuk jadikan sangat jadikan kaya atau pak kita harus kuliah hukum habis kalau kuliah hukum kita sekolah jadikan istilahnya 6 bulan nah lanjut ceritain kenapa saya bilang adik tau penjidikan jadi ingat dalam hukum itu tahap ada satu penjidikan dulu penjidikan itu apa sih menemukan perbuatan kelawan hukum atau menemukan tiga pidana oke bisa dipanggil jadi penjidikan itu kita menemukan suatu perbuatan sudah apa nah lanjut apabila sudah menemukan suatu perbuatan atau perbuatan melawan hukum perbuatan yang melawan hukum kita naikkan ke tahap penyidikan penyidikan disinilah kita mencari alam bukti adik alam bukti itu bisa apa kita bisa saksi betul tidak kita mengganti barang yang digunakan dalam barang bukti adik-adik bahkan barang bukti nah habis itu kita mencari petunjuk petunjuk itu apa sih oh ini saksi ini namanya ini bedanya di A oh kita berat oh betul ada rumah rumah ini dia pakai apa pakai sedih nah setelah betunjuk kita pakai keterangan terdakwa keterangan terdakwa kita berdasarkan kartu namanya penjara kalau penjara 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 setelah penjara kita ada satu lagi namanya keterangan ahli jadi alat bukti itu ada lima keterangan saksi petunjuk keterangan ahli terdakwa oh ada lima curah sama curah lima khusus yang undang-undang IPD dia ada khusus undang-undang IPD ada itu dia ada kebaik elektronik bisa masuk nah kalau di dalam UH Allah itu ada lima seperti tadi Bapak tanyakan pada tahap pendidikan kita tidak perlu mencari lima alam bukti ini cukup cukup setelah kita menemukan alam dua alam bukti yang cukup baru kita naikkan ke penuntutan untuk dipersidarkan setelah sidang ini putus barulah eksekusi sampai ketidikannya nah itu pendidikan betul alam putih namanya bukan alam putih kalau satunya alam putih itu betul setelah pendidikan sama penuntutan itu ada istilahnya B21 B21 itu kan penyidikan kita berkas setelah berkas kita setelah ke jansah penuntut umum apabila jansah penuntut umum menyatakan oh berkas ini namanya B21 kita saljuakan saljuakan itu lebih pelipahan dari jansah penyidik ke jansah penuntut umum nah setelah albuah baru jansah penuntut umum selatuh penuntut umum yang melimpahkan ke pengadilan ini untuk disidarkan dalam hal perkara KUHB tapi kalau dalam hal tindak bidang korupsi sidangnya dimana sampai tahu sidang korupsi dimana sampai tahu sidang korupsi korupsi dimana sampai tahu makam mahkam itu kalau payung bu sebenarnya diundung jangan sampai di luar dari tahu tindak bidang korupsi ada khusus kasus korupsi rata-rata disidarkan di ibu kota provinsi dalam hal ini di Surabaya Surabaya pengadilan bidang bidang korupsi dimana juanda dalam tidak bidang korupsi pengadilan bidang pengadilan dibangin tidak memperiksa perkara korupsi tidak perkara korupsi khusus disidarkan di pengadilan negeri tidak bidang korupsi pada pengadilan negeri Surabaya dan isinya kalau kita jensak atau pengacara atau hakim yang sidang tidak bidang korupsi pastinya di ibu kota provinsi bukan ibu kota negara ibu kota provinsi ibu kota provinsi Surabaya jauh ikut kemana jauh 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 selang jauh jauh selang jauh 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 disitulah tempat pengadilan negeri tidak jarum si SMP Kekisah Tumangit, kakak dihubung, jauh di rumah. Terima kasih telah menonton!